Komplek pemakaman Belanda Kuno menjadi salah satu lokasi bercerah di Kebun Raya Bogor. Berada di tengah ribunya bambu membuat kompleks pemakaman ini terkesan tersembunyi. Kabarnya komplek pemakaman ini telah ada di Kebun Raya Bogor jauh sebelum Kaspar Georgard Reinward, pendiri sekaligus pemimpin pertama Kebun Raya Bogor pada tahun 1817 meresmikan pembukaan Kebun Raya Bogor. Di kompleks pemakaman ini tercatat 42 makam dengan 38 makam diantaranya memiliki identitas jelas. Dari informasi yang Tribun News Bogor dapat, pemakaman Belanda di Kebun Raya Bogor merupakan makam-makam orang penting. Misalnya saja D.J. de Arends yang merupakan seorang gubernur jenderal yang menjabat tahun 1836 hingga tahun 1840. Selain itu juga ada seorang ahli hukum yang pernah dua kali menjadi pejabat sementara sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda bernama Mr. Ari Prince. Ya, kawan-kawan Tribun News, saat ini kita berada di kawasan kompleks pemakaman Belanda di dalam Kebun Raya Bogor yang usianya sudah lebih dari 200 tahun. Jadi disini terdiri ada 42 makam dan hanya 38 makam yang ada prasasti ataupun nama nisan dari yang dimakamkan disini. Jadi ada empat nama yang belum diketahui. Yang paling menonjol disini yang paling tinggi itu ada gubernur jenderal Belanda, D.J. de Arends. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!